Intro Halo sambil ketemu lagi sama aku Anissa dari Saila Dan sekarang kita lanjut lagi main The Simpat Vampire Sama keluarganya Teteh Ella Ella dan you know what Aku pada akhirnya balikin Gizzy Kembali main jadi Cati diri dia sendiri Dia tuh emang gak cocok ya Jadi yang kayak bad girl type gitu lah Dia tuh cocoknya jadi cewek-cewek Feminim Cewek-cewek baik gitu Walaupun sebenernya hatinya jahat ya Tapi aku lebih suka penampilan dia yang sekarang sih Dibanding yang kemarin Liat dong lucu kan dia pake rock gitu Dan Teteh Ella juga aku ganti topsnya Supaya keliatan lebih dark Dan lebih misterius Jadi ini kenapa Keponakan-keponakan pada bangun Gizzy tuh liat Elsa sama Kali Kali kenapa? Elsa kenapa? Elsa pengen apa deh? Oh dia lapar Kalau Kali bangun kenapa Kali? Kita beli Eh gak usah deh Kasih makan Dia bisa teach animal How cute Dia tuh pengen ngapain sama si Elsa? Pengen tell story Ayo kita penuhi whimsnya Dia kita praise dulu Terus abis itu kita tell story Tell a group story Oh sama bocah-bocah How you read all about giant With Kali Elsa Bakalan lucu banget Jadi buat kalian Nah hari ini Menjalankan ibadah puasa Tetap semangat ya Puasanya sambir Bentar lagi loh Mau menuju ke Beduk maghrib Terus buka puasa deh Terus Siap-siap taraweh deh ya Enggak sih sabir Stay hydrated juga Supaya kalian gak kekurangan cairan Selama bulan puasa ini ya kan Bahagia banget sih Bawang merah dan bawang putih Mau diceritain sama tantenya Oh dia lagi tell fairy tale Tapi kenapa posisinya kayak gini ya Kenapa gak pada duduk sih Why, 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 why Yaudah gak apa-apa deh Oh Fernando Jose Disuruh kerja Jadi kemarin-kemarin kan Kita selalu ngikutin Barnabas kerja jadi dokter Sekarang mari kita cari sensasi Atau Suasana baru Dengan ikutin si Fernando Jose Kerja jadi detektif Karena aku udah lama juga sih Gak pernah main detektif Jadi ya Mari kita cobain Oke Kita udah sampai Welcome to the fort It's time to start fighting crime Oke First thing first Use the computer To get the case assignment Jadi si Fernando Jose itu tuh Kerjaannya ini tuh level berapa sih dia tuh Dia jadi Oh masih level 1 Cadet Ya iyalah ya Dan selama ini dia gak pernah aku mainin gitu kan Sampirnya Otomatis dia level 1 lah Jadi ini Kalau misalnya Aduh Kalau misalnya Salah satu dari kalian Ada yang berminat Pengen simsnya kerja Jadi detektif Jadi kerjanya tuh di kantor polisi Lihat Sampirnya Ada banyak tahanan disini Nanti tahanan ini tuh bisa kita investigasi Terus kita foto-foto mark shot gitu loh Terus turun itu sidik jari segala macem gitu Keren banget deh pokoknya Sampir Waktu itu aku main get to worknya gak selesai sih Jadinya gak jelas kan Aduh salah-salah Oke Kita suruh get assignment Jadi kita minjam PC-nya dia Gak tau PC rekan kerja kita lah ceritanya Kita masih jadi officer Ya kan Oh gak Cadet Bukan officer deh Ini dia apa detektif Oh Dia udah jadi detektif Wow Excuse me Gantian dong Oke thank you Disini juga ada lab Untuk meriksa-meriksa sidik jari gitu ya Nganalisis Jadi inget game criminal case tau gak sih Di facebook Masih ada gak ya Beberapa dari kalian masih ada yang main facebook Aku udah lama banget tutup account facebook gitu Karena Udah mulai gak nyaman lagi sih main facebook Oke Assist with a crime scene investigation Kita disuruh travel to crime scene Kalau gak salah gini bukan sih Wait wait Kalau mau travel tuh ke sini ya Oh iya Travel to crime scene Oke Kita udah sampai di lokasi kejadian Jadi kita bakalan nyari clue Dan nanya-nanya Nyari clue Untuk nemuin pelaku dari kejahatan Yang mana aku gak tau ya Ini tuh kejahatan Oh wait Ini rumahnya sih What life is lost Emang ada kejahatan apa disini Ini kan rumah omnya Kita take evidence Picture Kita disuruh ngambil foto Terus disuruh collect juga Bukti-bukti kejahatannya Samplenya Jadi Emang disini Perasaan yang tinggal Cuman si itu doang deh Si Vladislavs doang Kenapa ada yang lain Eh wait Iya bener kan Ini banyak patung-patung gargoyle gitu Wait ini apa Lah aku baru tau loh Kalau disini ada Ini rabbit hole bukain sih Gak tau Eh kamu kenapa diem aja deh Masuk lah Go here Come on Go here Search for clue Oke Kenapa mereka-mereka ini pada diem Why Coba kamu go here Oke Finally setelah di-reset Always Does him always Coba ini Take evidence picture Sebagai bukti harus ada fotonya kan Ya kan Terus kita collect evidence sample juga Sure Siapa sih ini yang nangis Dimana yang nangisnya Oh disini Ini siapa sih Kenapa dia menangis terseduh-seduh gitu Udah kan Kalau udah ambil fotonya yaudah Nih Collect evidence sample Alright Udah Ini kayaknya ada sesuatu deh nih Kayak ada konflik deh nih Sama salah satu mods Aku gak tau mods apaan Cuman dia jadi kayak Stuck gitu loh Dan harus aku reset terus Kind of annoying juga Setiap kita melakukan action Itu tuh harus kayak Dan gak berjalan dong actionnya Ya ampun Ya udah kita balik aja deh Kalau kayak gini terus caranya Kita gak bisa menyelesaikan kasus ini Ya ini kayaknya nge-glitch deh Sabir The power of mods Jadi kita balik lagi Karena tadi aku gak bisa ngelakuin action kan Setelah aku ngambil foto sebagai bukti Terus mau ambil sample Sebagai buktinya itu Terus mereka nge-stuck Diam kayak gitu aja Jadi mari kita lakukan hal lain yang lebih bermanfaat Nanti di kantor polisi Kalau gak salah sih Kalau level 1 kayak gini Kita itu tuh Oke What? Gutter evidence? Kayak tadi kita gak ngambil apa-apa deh Successfully use the chemical analyzer Kita disuruh pakai ini nih Chemical analyzer Apa yang mau di-analyze Kita gak punya bukti apapun Untuk di-analisis Jadi pointless Tapi mungkin kita coba balik lagi kali ya Sekali lagi ke travel to crime sim Sim Ya ampun Atau kita file paperwork Kita bisa cari Get a cash lagi gak sih? OMG bayar billsnya 2 ribu dong Wow Wow Kita coba travel sekali lagi Aku pengen tau masih nge-glitch juga apa enggak Oke Kita di rumah yang berbeda Gak dirumah si Vladislavus lagi Kita dirumahnya siapa ini? Wait ini dimana sih? Ini kayak di Brindleton Bay ya Iya ini di Brindleton Bay Di deket Post Hospital Ini aku gak tau rumahnya siapa Tapi kita coba Take evidence picture I hope works Come on Ya Diam lagi dia Why atau why? Dia diem aja gitu Seriusan Fernando Jose Si Fernando Jose ganteng juga ya Kalau lagi pake seragam kayak gini Oke Kita selama ini gak pernah ngeliat aja kegantengan dia Oke I don't know what's wrong Dengan Ini Tapi Oh kita coba take witness report Cobain Bisakah? No Dia tetep aja diem What should we do? Wah Mods ini The power of mods Aku sih pengennya ambil sample sih Tapi kita gak bisa Ngelakuin action apapun Coba Sekali lagi deh Jangan search for a clue Kita Collect evidence sample Oke Setelah ambil evidence sample ini Udah balik 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 Gak keambil dong Why? Ini mungkin kasusnya Karena Gambar-gambar graffiti Gitu kali ya Lumayan bikin kesel sih Tapi kita tidak bisa Complay Namanya juga game Semuanya tuh berjalan Lancar gitu Kecuali kalau aku nge-lag ya Samira ini Semuanya sekali gak nge-lag Bahkan aku bisa Mempercepat waktu Terus semua juga jalan Berjalan Ya lancar Seperti yang kalian lihat Dan masalahnya Kayaknya ini ada konflik Sama salah satu mods Yang aku pakai Karena sekarang kan Aku pakai banyak banget mods Kan Saber Cuman aku gak tahu nih Apa yang bikin Kerjaan jadi detektif Kalau gak salah Salah satu mod Yang berhubungan Sama kerjaan detektif itu tuh Roto Fem Soalnya butuh polisi kan Aku gak tahu sih Itu berdampak gak ya Sama kerjaan jadi detektif Atau mungkin Kita cari kerjaan lain Sama aku pengen banget sih Nyobain detektif Karena Sain juga kalian udah tahu kan Lewat Not So Berry Challenge Terus Dokter kalian udah pernah lihat Via Barnabas Terus juga via Teteh Aubrey Cuman detektif doang Yang belum pernah aku mainin Kayaknya selama ini Selama aku main The Sim ya Ini ada Ada rekan kita dong Padahal ya Hai Teteh Dia officer Alice Spencer Kim Dia jadi officer disini Wow Yaudah lah Kita balik aja yuk Kita gak bisa ngapa-ngapain juga Kalau gak salah sih Kalau level satu Kita kayaknya belum boleh deh Nyari-nyari kasus kayak gini Atau ngeleksi sampel Kalau level satu sih Setau aku dulu Kayaknya Yaudah Sambil mendingan kita balik lagi aja ya Dipikir aku kan tadi bakalan Work 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 Tapi ternyata tidak work Oke kita udah sampai di police station Lagi Jadwal kerjaan kita masih banyak banget sih Ini kita sukses please Di analyzer Emang gak ada yang lain ya Kerjaannya Ngapain gitu Yaudah kita kerja sendiri aja Kita cobain maksyat ya Saber Supaya kalian bisa melihat Oh kita bisa search suspect Kayak gini ya Wait Kayaknya dia tuh level berapa sih kerjaannya Harusnya dia belum bisa Eh bisa sih Cuman Level satu Tapi dia excellent loh Padahal kita gak ngapa-ngapain Jadi kita coba fingerprint Sama sih Teteh A Diap Harik Namanya Why so hard Oke Kamu gak bisa ngapa-ngapain Fernando Jose Kenapa kamu nyebelin banget sih Udah Udah kita Kamu coba jalan ke situ Kamu bisa jalan ke situ Oke Cute Kita bisa Ngancam gak Disini Belum bisa Kita belum bisa berinteraksi disini Kita bisa buka ini Cellnya Coba Release Oke Coba kita release Kita release dia Kita coba Take mark shot I hope works Not work Why Kita coba Test analyzer Oke Test analyzer work Berarti kayaknya Kalau Kedalam tahanan gitu Kita masih belum dikasih Permission gitu sih Untuk Masuk-masuk ke dalam Cell Secara kan kita masih Level satu kan Masih jadi cadet gitu kan Bukan officer Terus bukan detective juga Bukan polisi juga Jadi Ya Kita tungguin aja I hope Ini ngaruh ya Kesini ya Semoga sih Why the same Semua Sempet stress Gimana gitu ya Tapi Karena ada kalian yang selalu Menyemangatiku Jadi aku tidak stress lagi Ini udah penuh Tapi kok gak selesai-selesai Yang analyzer-nya Really Cancel Bisa stop Fernando Jose Just stop it Oke Kita coba File Paperwork Oke Jadi kita pulang aja Eh jangan-jangan Kita biarin aja lah Kita nyantai-nyantai aja Di kantor Yuk kita ngobrol aja Sama receptionist Discuss Case teori Kayak Toh gak sih pak Tadi ya Saya tuh ya Ketempat Lokasi kejadian Perkara gitu kan Tapi pak Itu tuh Saya gak bisa Ngapa-ngapain gitu loh pak Dia tuh apa sih receptionist ya Kita discuss lagi Kita harus punya best friend lah Disini Kita share full introduction Double whole kimchi Oke Ini si bapak lagi ngomongin Soal kejadian-kejadian Yang lagi hot ya Disini ya Oke Kita Terus Udah friend introduction Sudah ke Sudah Discuss lagi Case Teori Ini kita kerjanya Sumpah ya Slaking sekali Lihat dong Mereka pada galau gitu Pada stres Dia marah Pengen keluar dari sini Oke Makanya jangan berbuat Kejahatan bapak Oke Keluarkan saya dari sini Tolong Saya tidak bersalah Apa-apa ini kalian semua Lihat saja nanti Kalau saya sudah keluar Oke Mukanya Adorable banget Keluarkan saya Cepat Oke Ini kenapa kalian Diam-diam aja Si Sebel deh Fernando Saya makan gi Sebelum Pulang nih Terserah kamu lah Pusing saya Sama dia Dia gak mau dikontrol Gak mau ngapa-ngapain Like really Kamu maunya apa sih Fernando Jose Coba take selfie Coba practicing Yang bisa Gak bisa juga Ini yang salah apa ya Coba nanti kita pulang Terus kita quit job Terus nanti kita Find job lagi Kayaknya Ya udah Kisah gini aja Diam aja gitu Gaji buta banget Gepalah yang penting Naik jabatan ya Kita excellent ini Oke Ya ampun Dia melakukan Kegiatan sendiri dong Dia malahan main catur Ya ampun Gizi Tadi kamu sekolah ya Aku lupa loh Ya ampun Si Gizi Pengen minum darah Ya aku gak bisa Kontrol dia lagi Barnabas juga lagi kerja Mereka semua pada Haus darah Mereka haus ya Kasian aja Jadi vampire tuh gitu ya Dilemanya Oke Ini ada teteh Lab Ya Dia lab technician Jadi dia yang Bertanggung jawab Terhadap segala Sesuatu yang berhubungan Dengan Analyzer Sample Bukti-bukti Gitu Dia yang nyari tau Oke Kayak gini Dia baru work dong What Ya sudahlah Wah Barnabas aja Udah pulang tuh Baw 280 Kita gimana ceritanya Nanti bayar bills Kayaknya ada salah satu Dari mereka yang mau Aku suruh untuk Painting gitu lah Habis kayak gimana lagi Oh Aku pengen banget Bikin restoran Atau enggak Bikin retail Oh Kali birthday What No Kali Kenapa kamu Grow up so fast Sekali sih Oh berarti di episode Berikutnya Kita harus ecapin Kali Kali sama Elsa Usianya enggak beda Jauh sih Terus nanti episode berikutnya lagi Kita mesti ecapin Si Elsa Ya ampun Mereka cepet banget Si gedenya Belum juga aku ajarin Apa-apa Perasaan Ya ampun Oke kita pulang Coba 27 Mulai andang Oke kita udah sampai Di rumah Dan si Fernando Jose Itu tuh Galau banget Ya lelah Dia lelah Kita suruh dia Nyiram Gak usah disiram Water doang Water dulu please Oke habis itu Kita liat Gizzy Gizzy minum lah Oh Gizzy Responsible banget sih Ini apa PR Bukan Dia baca buku Gizzy Kamu gak punya sesuatu Untuk diminum Order lah Jangan ke orang susah Bernabas Nih Bernabas ada banyak banget Plasma pack Kasih ke si Gizzy Kasih dua lah Oke Kenapa Semuanya kenapa Ada haus-haus Gitu sih Ya ampun Gizzy minum dulu Gizzy nih Tuh Drink Bernabas juga Drink Kasih satu ke Elsa Kok aku Elsa mulu sih Ela 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 Minum Ela Oke Kali Ya ampun Bentar lagi dia Ecak Kali ganti baju Kenapa kamu pake baju Tidur mulu deh Pake baju biasa Lucu banget kan Kali sama Elsa Elsa pake baju Outfit biasa Oke Ngobrol kamu sama si Kali Coba Bubble Yes Terus Oh dia pengen mandi Haijennya Ya ampun Haijen banget Oke deh sampai disini dulu Kita main Desi 4 Vampires Dimana di episode kali ini Kita gagal total ya Ngikutin si A Fernando Jose Untuk kerja sebagai detektif Jadi kalo kalian suka sama saya disini Jangan lupa untuk Lajar dan komen Antara lainnya Friends tuh Dan di episode berikutnya Kita bakalan Ecapin si bawang putih Yaudah deh Sampai Salam generasi kreatif And bye 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton